Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nabiina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Kita penjatkan hujar menjadi syukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah s.a.w. sehingga kita bisa kembali menghadiri Ngaji Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah s.a.w. Amin. Salamat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jayungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w. Pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purukurto, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Unusubu, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yufi TV dan Yaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah s.a.w. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang dua nama Allah yang mudiah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang Allah Azzawajal kali ini kita akan memasuki pembahasan baru masih tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan pembahasan ini akan selalu kita temukan insya Allah saat kita membahas nama-nama Allah yang lainnya yaitu buah manis meyakini nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagian yang pertama apa? buah manis meyakini nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagian yang pertama di hadapan kami ada lima poin dan nampaknya tidak akan selesai dibahas pada malam hari ini makanya saya bagi dua bagian yang pertama dan bagian yang kedua insya Allah kita akan baca silahkan dibuka halaman 21 terima kasih telah menerima Al-Fatihah Dua nama Allah ini Yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim Jadi pembahasan tentang Asma'ul Husna Itu tidak cukup hanya sekedar mengkaji Makna dan kandungan yang ada dalam nama-nama tersebut Namun Kita harus mendapatkan sesuatu yang Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian Sehingga Ngaji Asma'ul Husna itu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan Bukan sekedar Memperbanyak teori Namun Ada prakteknya dalam kehidupan keseharian Sehingga Orang yang ngaji Asma'ul Husna itu harapannya Setelah ngaji ada perbaikan Ada perbaikan dalam perilaku Ada perbaikan dalam tutur kata Ada perbaikan dalam akidah Ada perbaikan dalam cara dia berinteraksi dengan suaminya Seandainya dia seorang istri Cara berinteraksi dengan istri Seandainya dia seorang suami Cara berinteraksi kepada anak-anaknya Seandainya dia adalah orang tua Cara berinteraksi kepada orang tua Seandainya dia adalah anak Orang yang ngaji Asma'ul Husna itu Harus ada perubahan Dan perubahan disilah perubahan menuju Sesuatu yang lebih baik Sehingga tidak cukup Kita hanya sekedar menghafal Memahami tidak cukup Setelah kita memahami Maka PR berikutnya adalah Mengaplikasikan Inilah yang Selalu ada Insya Allah Dalam Kajian kita tentang Asma'ul Husna Setelah kita tahu Ar-Rahman artinya seperti ini Ar-Rahim artinya seperti ini Terus Apa aplikasinya Apa yang mesti kita rubah dalam diri kita Apa yang mesti kita perbaiki dalam diri kita Apa yang harus kita tingkatkan dalam diri kita Inilah lima poin yang akan kita pelajari Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama Adalah Memaksimalkan cinta kepada Allah Apa yang pertama Memaksimalkan cinta kepada Allah Disini penulis mengatakan Setelah kita Memahami nama Ar-Rahman Ar-Rahim dan kandungan yang ada dalam Kedua nama yang mulia ini Maka seharusnya kita menumbuhkan Kecintaan yang besar Kepada Allah Bagaimana itu bisa muncul Hina ma yufakirul abdu Wa yandhuru fi athari rahmatillahi Azza wa jalla fil afaqi wa fil nafs Rasa cinta kepada Allah itu akan muncul Manakala kita merenungi Manakala kita merasakan Efek dari kasih sayang Allah Di alam semesta Dan di dalam diri kita Jadi kalau kita merasa Kok ya saya cintanya kepada Allah Biasa-biasa saja Kok cinta saya kepada Allah Kurang tebal Kok cinta saya kepada Allah Baru slogan di mana Di mulut Maka cobalah kita rasakan Kasih sayang Allah kepada kita Ketika kita merasakan Kasih sayang Allah kepada kita Maka saat itu Otomatis Cinta kita kepada Allah Akan meningkat Bagaimana setiap hari Allah memberi kita Apa yang kita butuhkan Bahkan kadang-kadang Tanpa kita minta pun Allah beri Saya pernah Dicur hati Sama seseorang yang Mengeluh Karena sakit Sudah menaun Dan beliau Menyampaikan bahwa Beliau sudah berdoa 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 Agar disembuhkan oleh Allah Dan ternyata Sampai detik Beliau Menghubungi kami Belum disembuhkan Sama Allah Lalu beliau Seakan-akan mengatakan Mengatakan Kenapa Kok Allah tidak Kabulkan permintaan saya Apakah Allah Tidak sayang lagi Kepada saya Kira-kira demikian Isi dari SMS Yang beliau Kirimkan ke saya Maka saat itu Saya sampaikan Kepada beliau Antara Doa Yang sudah Dikabulkan oleh Allah Dengan doa Yang belum Dikabulkan oleh Allah Lebih banyak Mana Antara Doa Jenengan Kepada Allah Yang sudah Dikabulkan Sama yang Belum Dikabulkan Lebih banyak Mana Lebih banyak Yang sudah Dikabulkan Berarti Dari mana Muncul perasaan Allah tidak sayang Kepada kita Kemudian Ketika Allah Memberikan Sesuatu Kepada kita Allah Berikan Sesuatu Yang sangat Kita butuhkan Tanpa Kita minta Contoh Sakitnya Misalnya Di tangan Tangannya Sakit Ketika kita Minta Supaya Tangan ini Disembuhkan Ternyata Belum Disembuhkan Sama Allah Bukankah Allah Beri kita Mata Yang bisa Melihat Bukankah Allah Berikan Kepada kita Telinga Yang bisa Mendengar Bukankah Allah Memberikan Hidung Yang bisa Bernafas Bukankah Allah Memberikan Kepada kita Jantung Yang bisa Berdetak Bukankah Bukankah Allah Memberikan Di dalam Tubuh Kita Sekian Banyak Aliran Darah Yang bisa Tetap Mengalir Setiap Harinya Adakah Di antara Kita Yang Tadi Pagi Meminta Kepada Allah Seluruh Nebat Nebat Tadi Angkat Tangan Satu Saja Coba Satu Saja Siapa Di antara Jendengan Yang Tadi Pagi Minta Ya Allah Izinkan Mata Saya Bisa Melihat Hari Angkat Tangan Bukankah Dikasih Enggak Sama Allah Dikasih Kalau Ada Pengemis Rutin Datang Kepada Jendengan Suatu Hari Dia Enggak Datang Jendengan Kasih Jendengan Kirimkan Eh Tolong Loh Kirim Maka Sabun Dina Taka Dina Taka Mukan Halangan Jendengan Lakukan Itu Atau Jendengan Alhamdulillah Taka Seandainya Allah Menyikapi Kita Seperti Sikap Kita Kepada Pengemis Tadi Yang Tidak Datang Minta Kepada Kita Lalu Kita Tidak Kasih Apakah Hari Ini Kita Bisa Melihat Apakah Hari Ini Kita Bisa Mendengar Apakah Hari Ini Kita Bisa Bernafas Jawabannya Tidak Maka Ketika Kita Merenungi Kasih Sayang Allah Kepada Kita Di Dalam Tubuh Kita Dengan Demikian Kita Akan Terdongkrat Kasih Sayang Kita Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Kita Akan Memaksimalkan Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Baru Kita Melihat Kasih Sayang Allah Di Dalam Tubuh Kita Bagaimana Seandainya Kita Mau Melihat Di Alam Semesta Ini Sebagaimana Yang Pernah Kita Sampaikan Dalam Kajian Merasakan Kasih Sayang Allah Lewat Fasilitas Di Alam Semesta Coba Kita Lihat Sekeliling Kita Apapun Yang Kita Butuhkan Allah Sediakan Di Alam Semesta Ini Orang Indonesia Biasanya Makannya Apa Nasi Subhanallah Allah Tumbuhkan Di Indonesia Ini Pohon Padi Yang Luar Biasa Banyaknya Nanti Beda Lagi Di Daerah Yang Lainnya Bahkan Gak Usah Di Indonesia Gak Usah Hanya Di Indonesia Di Dalam Indonesia Sendiri Ada Sebagian Masyarakat Yang Makanan Pokoknya Adalah Selain Nasi Apa Sagu Daerah Mana Itu Daerah Timur Lebih Gampang Daerah Timur Tapi Itu Jawa Timur Timur Lebih Timur Dari Jawa Timur Di Daerah Yang Orangnya Biasa Makan Sagu Maka Allah Tumbuhkan Apa Pohon Sagu Itu Baru Masalah Makanan Belum Masalah Minuman Belum Masalah Buah Buahan Dimana Allah Bikin Buah Buahan Tersebut Berganti Ganti Musimnya Dan Kata Sebagian Ahli Kesehatan Buah Yang Paling Sehat Itu Buah Yang Dimakan Buah Yang Dimakan Pada Musimnya Kalau Sekarang Tidak Kenal Musim Apel Sepanjang Tahun Muntun Tapi Kalau Sepanjang Tahun Makan Apel Sehat Atau Tidak Kayaknya Enggak Karena Apel Sudah Ada Sudah Ada Pengawet Sudah Ada Lilin Jadi Panjangan Perlu Meragukan Ada Apel Sudah Diimpor Beberapa Bulan Yang Lalu Sampai Di depan Jangan Masih Seger Jangan Itu Perlu Ragu Ragu Ya Kok Bisa Pirang Wulan Seger Ada Apa Ada Apa Kira Kira Lagu Tapi Coba Kalau Kita Makan Buah Buahan Yang Muncul Di Musim Itu Sekarang Musim Apa Jeruk Coba Dengan Makan Jeruk Hasil Indonesia Sama Jeruk Yang Di Impor Ya Mungkin Lebih Manis Jeruk Yang Di Impor Mungkin Ya Mungkin Walaupun Jeruk Dalam Negeri Pun Juga Apa Ada Yang Manis Gitu Tapi Coba Jenengan Rasakan Di Leher Di Perut Seger Mana Seger Yang Muncul Di Musimnya Saat Itu Apalagi Kalau Jenengan Masya Allah Makanya Ya Hanya Buah-buahan Yang Ada Di Segeling Jenengan Apa Gue Gandul Apalagi Pisang Itu kan Buah Yang Murah Meriah Tapi Menyehatkan Begitu Allah Sediakan Fasilitas Buat Kita Ada Makanan Ada Minuman Ada Udara Yang Kita Hirup Setiap Hari Dan Udara Tersebut Kita Hirup Gratis Tis Padahal Seandainya Kita Beli Oksigen Di rumah Sakit Coba Tanya Sama Orang Yang Tidak Bisa Bernafas Kecuali Dengan Tabung Oksigen Berapa Duit Yang Harus Dia Keluarkan Ratusan Ribu Itu Pun Tidak Senyaman Kalau Misalnya Kita Menghirup Oksigen Yang Allah Sediakan Oksigen Yang Disediakan Oleh Dokter Cara Menghirup Harus Pakai Jangan Pernah Melihat Orang Yang Sakit Kemudian Ditutupi Pakai Apa Apa Itu Namanya Kayak Masker Tapi Terbuat Dari Plastik Atau Yang Pakai Selang Disini Jangan Memperhatikan Nyaman Nyaman Atau Tidak Kelihatannya Tidak Nyaman Harus Diselotip Disini Geser Sedikit Apa Lepas Kalau Lepas Salah Bolongan Orang Kepenang Ya Anginnya Kesini Gak Enak Mau Kemana Mana Susah Harus Bawa Ini Bawa Ini Kemana Mana Coba Sekarang Jangan Dengan Kita Semuanya Bernafas Tanpa Harus Pakai Alat Inilah Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Dan Itulah Salah Satu Dari Sedikit Percikan Kasih Sayang Allah Yang Ada Dalam Namanya Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Maka Buah Manis Yang Pertama Ketika Kita Meyakini Kandungan Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Adalah Kita Akan Memaksimalkan Cinta Kita Kepada Allah Bahkan Cinta Kita Kepada Allah Akan Mengalahkan Cinta Kita Kepada Selain Allah Siapapun Dia Cinta Kita Kepada Allah Akan Mengalahkan Cinta Kita Kepada Selain Allah Siapapun Dia Walaupun Dia Orang Tua Kita Sekalipun Walaupun Dia Anak Kita Sekalipun Walaupun Dia Belahan Jiwa Kita Sekalipun Apalagi Warum Apalagi Sawah Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 24 Surat At-Tawbah Ayat 24 Qul Inkana Aba'ukum Katakanlah Seandainya Orang Tua Kalian Wa Abna'ukum Dan Anak Kalian Wa Ikhwanukum Dan Saudara Kalian Wa Azwajukum Dan Suami Atau Isteri Kalian Wa Asyiratukum Dan Kerabat Kalian Wa Amwal Niktaraftumu Ha Dan Harta Yang Kalian Kumpulkan Wa Tijaratun Takshawna Kasadaha Dan Bisnis Yang Kalian Khawatirkan Kerugiannya Wa Masakin Taradownaha Dan Rumah Tempat Tinggal Yang Kalian Sukai Berapa Ini Berapa Ini Terlapan Allah Berfirman Katakanlah Seandainya Delapan Ini Ahabba Ilaikum Minallahi Seandainya Yang delapan Ini Lebih Kalian Cintai Dibandingkan Allah Lebih Kalian Cintai Dibandingkan Allah Atau Dengan Kata Lain Kecintaan Kalian Kepada Delapan Hal Ini Lebih Besar Dibandingkan Apa Kecintaan Kalian Kepada Allah Apakah Panjendengan Memahami Dari Ayat Ini Bahwa Kita Itu Tidak Boleh Cinta Sama Orang Tua Apakah Panjendengan Memahami Dari Ayat Ini Bahwa Kita Tidak Boleh Cinta Kepada Anak Panjendengan Memahami Itu Tidak Apakah Panjendengan Memahami Dari Tadi Kita Tidak Boleh Cinta Sama Orang Tua Boleh Terus Maksudnya Apa Cinta Kita Kepada Delapan Hal Ini Tidak Boleh Melebihi Cinta Kita Kepada Allah Seandainya Cinta Kalian Terhadap Delapan Hal Ini Melebihi Kecintaan Kalian Kepada Allah Warasulihi Dan Rasulnya Wajihad Fisabili Dan Jihad Dijalannya Fatarab Basu Hatta Ya'tiyallahu Bi amrih Maka Tunggu Keputusan Dari Allah Ini Ancaman Atau Bukan Ancaman Dari Allah Insya Allah Ustaz Cinta Saya Kepada Istri Insya Allah Tidak Kalah Dengan Cinta Eh Kok Tidak Kalah Tidak Akan Mengalahkan Cinta Saya Kepada Allah Cinta Saya Kepada Allah Lebih Besar Dibandingkan Cinta Saya Kepada Istri Saya Baik Mari Kita Tes Mari Kita Tes Panjeningan Punya Duit 2.800.000 Insya Allah Ada Tabungan Punya Tabungan Apa Tertarik Kurban Ya Tertarik Ustaz Tertarik Ya Tapi Saya Sudah Istri Saya Sudah Lama Minta Kulkasnya Diupdate Nanti Kalau Kulkasnya Nggak Diupdate Istri Saya Ngambek Ustaz Gimana Ustaz Ya Tahun Depan Aja Nah Sekarang Akan Terbukti Apakah Kecintaan Mu Kepada Allah Dibandingkan Kecintaan Mu Kepada Istrimu Lebih Besar Yang Mana Disini Akan Ada Ujian Dan Disitu Akan Ada Pembuktian Jadi Kalau Kita Pengen Tahu Cinta Kita Kepada Delapan Hal Ini Lebih Besar Atau Cinta Kita Kepada Allah Lebih Besar Lihat Ketika Ada Dua Kepentingan Yang Bertabrakan Wah Insya Allah Kalau Sawah Saya Cinta Biasa Biasa Aja Ustaz Gak Gitu Amat Ya Tetap Lebih Besar Cinta Saya Kepada Allah Mari Kita Buktikan Ketika Mu'adzin Mengucapkan Hayya Alas Salah Itu 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 kan Panggilan Dari Allah Apa Artinya Ayo Pada Salat Sawah Ditinggal Apa Cinta Ini Baik Berarti Kalau Kita Tidak Tinggalkan Sawah Saat Ada Panggilan Adhan Berarti Kecintaan Kita Kepada Sawah Masih Lebih Besar Dibandingkan Kecintaan Kita Kepada Allah Ingatnya Orang Kampang Ya Ustaz Memang Butuh Pengorban Tetapi Ketika Kita Memperbesar Kecintaan Kita Kepada Allah Melebihi Kecintaan Kita Kepada Selain Allah Apapun Itu Maka Allah Akan Limpahkan Rahmat Allah Akan Berikan Karunianya Melimpah Ruah Kepada Kita Sehingga Tidak Mungkin Orang Yang Cinta Kepada Allah Itu Mati Kelaparan Itu Tidak Mungkin Mati Terlantar Itu Tidak Mungkin Kalau Mati Iya Kita Semuanya Bakalan Apa Mati Tapi Mati Terlantar Itu Tidak Mungkin Ya Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Mencintai Hamba Hamba Yang Mencintainya Sudah Ini Yang Pertama Apa tadi Buah Manisnya Memaksimalkan Cinta Kepada Allah Sengaja Saya menggunakan Kata Memaksimalkan Jadi bukan Sekedar Mencintai Kalau mencintai Kan Semuanya Ngaku Apa Cinta Kita Maksimalkan Kita Polkan Cinta Kita Kepada Allah Baik Poin Yang kedua ثانيا ثانيا عبدية الرجاء والتعلق برحمة الله تعالى وعدم اليأس منها فإن الله عز وجل قد واسعت رحمته كل شيء وهو الذي يغفر الذنوب جميعا كما أن الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها يثمر الآمن في النفوس المكروبة وحسن كما أن الرجاء كما أن الرجاء والنظر إلى رحمة الله الواسعة وآثارها 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 يثمر الامل في النفوس المكروبة وحسن الظن بالله تعالى وانتظار الفرج بعد الشدد ومافر الظنوب الظنوب Adakah orang yang putus asa Dari kasih sayang Allah Ada atau tidak Ada Contohnya orang yang Sudah terlampau banyak Melakukan Dosa dan maksiat Ada sebagian orang Seini sudah terlampau lama Terlampau banyak Banyak dosa yang saya kerjakan Apa yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa saya Akhirnya dia putus asa Ya wistah Kadung lah Sisan baiknya Nunsewuh Adakah Orang yang Bercita-cita Untuk menjadi Pelacur Ada atau tidak Tidak ada Walaupun ibunya Pelacur Tapi coba perhatikan Kenapa Banyak orang yang memilih profesi Menjadi pelacur Ternyata Tidak sedikit Di antara Maaf Para pelacur tersebut Dia pernah Dia pernah punya Masa lalu Yang tidak baik Dia pernah Berzina Dia pernah Dikecewakan oleh Pacarnya Digauli Terus Ditinggalkan Ketika dia Akan bertobat Dia merasa Ah saya ini sudah kotor Wistisan Bahaya Nyemplung Ini Bahayanya Ketika orang Putus Asa Padahal Sebesar Apapun Dosa Yang dilakukan Oleh seorang Hamba Maka Rahmat Allah Lebih besar Dari dosa Dia Saya ulangi Sebesar Apapun Dosa Yang dilakukan Oleh Hamba Sungguh Rahmat Allah Ampunan Allah Lebih besar Dibandingkan Dosa Hamba Tersebut Anak-anak Yang ditangga Anak-anak Anak-anak Yang ditangga Nggak ngobrol Ditangga ya Kasian yang disamping Ditangga itu Terganggu Ayo Kalau ke atas Yang tenang Kalau ke bawah Silahkan ke bawah Nggak transit Ditangga Apa buktinya Buktinya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah Hadith Kudsi Dalam sebuah Hadith Kudsi Yang diruayatkan Oleh Imam At-Tirmidhi Dan beliau Mengatakan Hadith ini Hasan Gharib Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Yabna Adam Wahai Anak Adam Sinten Sinten Manusia Wahai manusia Lau balagot Dhunubu Buka'anana Sama'i Seandainya dosamu Ditumpuk Setinggi langit Seandainya dosamu Ditumpuk Setinggi Langit Berarti Pintan nih Kudusani Dosa-dosa 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 Ditumpuk Sampai Ke langit Andikan dosamu Ditumpuk Sampai Ke langit Summastag Fartani Summastag Fartani Kemudian Engkau Mau Memohon Ampun Kepadaku Engkau Mau Beristighfar Kepadaku Engkau Mau Bertaubat Kepadaku Ghafar Tulat Aku akan Ampuni Seluruh Dosamu Tersebut Walaubali Dan aku Tidak peduli Dengan Banyaknya Dosa Yang kamu Kerjakan Maka Orang Yang Paham Dengan Rahmat Allah Yang Dikandung Dalam Namanya Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Dia Tidak Akan Pernah Putus Harapan Karena Dia Tau Sebesar Apapun Dosa Yang Dia Kerjakan Rahmat Allah Lebih Besar Allah Firmankan Itu Dalam Al-Quran Surat Ghafir Ayat 7 Surat Ghafir Ayat 7 Tidak ada yang luput Dari Rahmat Allah Dia Tetap Dikasih Nafas Sama Allah Dia Tetap Dikasih Rumah Sama Allah Apalagi Mumin Apalagi Muslim Dan Muslim Itu Mau Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Buah Yang Kedua Ketika Orang Beriman Dengan Nama Allah Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Dia Tidak Pernah Putus Harapan Dengan Rahmat Allah Sebesar Apapun Dosa Yang Dia Kerjakan Dia Tetap Punya Optimisme Sehingga Dia Terus Beristighfar Bertawbat Memohon Ampun Kepada Allah Sampai Kapan Sampai Dia Menghadap Kepada Allah Dan Harapan Itu Dibutuhkan Bukan Bukan Hanya Orang Yang Bergelimang Dosa Termasuk Orang Yang Sedang Diuji Dengan Ujian Ujian Yang Berat Oleh Allah Ada Yang Diuji Kesehatannya Ada Yang Diuji Anaknya Yang Sulit Ada Yang Ada Yang Diuji Orang Tuanya Yang Sampai Detik Ini Belum Mau Sholat Ujian Atau Bukan Itu Ujian Ada Yang Diuji Oleh Allah Fitnah Dari Orang Orang Yang Terdekat Dengan Dia Dari Rekan Dia Di Kantor Dari Tetangga Dia Orang Yang Beriman Dengan Nama Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Seberat Seberat Apapun Ujian Yang Allah Berikan Dia Tidak Akan Pernah Putus Harapan Kenapa Karena Dia Yakin Apa Artinya Sesungguhnya Setelah Kesulitan Akan Ada Kemudahan Tidak Mungkin Sulit Terus Tidak Mungkin Susah Terus Tidak Mungkin Nangis Terus Tidak Mungkin Sakit Terus Tidak Mungkin Panjenengan Yang Punya Keluhan Kolesterol Yang Punya Keluhan Asam Urat Yang Punya Keluhan Diabetes Gula Itu Di usia Keberapa Panjenengan Menderita Itu Lima puluhan Mulai Harus Ngurangi Ini Ngurangi Ini Ngurangi Ini Ngurangi Jeruan Ngurangi Gula Ngurangi Pemanin Melinju Ngurangi Ini Usia Berapa Lima puluh Berarti Sudah Menikmati Gula Itu Berapa Tahun Coba Wedang Kopi Menjenengan Setiap Pagi Dan Sore Itu Kalau Gulanya Itu Dikilo Kira-kira Sudah Berapa Kilo Berarti Kan Tidak Sebanding Antara Sakit Yang Allah Berikan Kepada Kita Dengan Kesehatan Yang Kita Nikmati Mungkin Mungkin Ada Di Antara Kita Punya Keluhan Mungkin Ada Keluhan Di Ginjal Apakah Karena Satu Keluhan Di Ginjal Kemudian Kita Melupakan Lever Kita Yang Sehat Melupakan Jantung Kita Yang Sehat Melupakan Paru-paru Kita Yang Sehat Melupakan Usus Kita Yang Sehat Melupakan Mata Kita Yang Masih Bisa Melihat Dengan Jelas Melupakan Telinga Kita Yang Bisa Mendengar Dengan Tajam Apakah Kita Lupakan Itu Sem Yakin Bahwa Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Maksud Berlarak Mari Mesti Setelah Kesulitan Ada Kemudahan Setelah Sakit Sembuh Ya Tidak Mesti Dalam Bentuk Itu Ada Yang Memang Bentuknya Itu Setelah Sakit Terus Sembuh Ada Yang Bentuknya Setelah Sakit Tambah Parah Sakitnya Tapi Sabar Tapi Sabar Rido Ikhlas Dan Itu Akan Meringankan Apa Akan Meringankan Sakit Jadi Perhatikan Orang Yang Sakit Kemudian Ikhlas Rido Nerima Dibandingkan Orang Sakit Kerjanya Rasul Mati Ini Ya Wallah Alam Gak Tahu Tapi Lebih Tersiksa Yang Mana Yang Kerjanya Setiap Hari Ngeluh 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 Isroli Apa Dosanya Juga Tidak Berkurang Apalagi Dapat Pahala Yung Kerjanya Cuma Ngeluh Ngeluh Protes Sama Allah Walaupun Mungkin Setelah Sakit Ini Tidak Zembuh Tambah Parah Tapi Dia Yakin Bahwa Ini Adalah Tetap Ada Rahmat Allah Disitu Maka Dia Akan Terasa Ringan Dia Sabar Atau Setelah Sakit Itu Dia Mati Setelah Sakit Itu Dia Mati Selesai Rampung Jurung Itu Baru Mulai Perjalanan Baru Perjalanan Ke Alam Yang Lebih Lama Lagi Alam Akhirat Akan Tetapi Kalau Dia Sabar Dia Taubat Mudah-mudian Dia Husul Khatimah Seandainya Dia Husul Khatimah Maka Tentu Perjalanan Berikutnya Akan Lebih Mudah Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ini Kita Kita Baru Bahas Berapa Poin Dua Poin Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Kita Bahas Poin Poin Berikutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Atas Segala Kekurangannya Kita Tutup Dengan Membaca Subhanakallahumma Bihamdika Shadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiru Kawatub Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh